Intro Oke, perkenalkan nama gue Arifky Syafsifarobi Umur gue sekarang lebih 3 tahun Halo, aku Elvina Umur 25 tahun Asal Jakarta Sekarang aku bekerja sebagai digital konten di Youngontop Halo, nama aku Yuni Sekarang aku di Youngontop sebagai intern konten kreator Umur aku 21 tahun Jurusan gue itu adalah pendidikan geografi Yang selesainya atau lulusnya itu gue bakal jadi guru Tapi sekarang gue jadi multimedia designer Dulu aku kuliah jurusan komunikasi Lebih tempatnya public relation Aku lulusan UPN veteran Jakarta Program studinya kesehatan masyarakat Di Youngontop gue sebagai multimedia designer di divisi brand Yang aku handle itu adalah platform social medianya Youngontop Mulai dari Instagram, Facebook, Twitter Sampai tik Sekarang aku di Youngontop sebagai intern konten kreator Jadi awalnya itu gue tergabung di Youngontop itu gue sebagai freelance designer Di suatu event di Youngontop khususnya Terus setelah selesai freelancenya Gue ditawari untuk menjadi multimedia designer di divisi brand Maka dari itu, itu salah satu alasan Tapi ada lagi alasan yang kedua adalah Untuk menginspirasi anak-anak muda Indonesia Jadi cerita awalnya itu dulu Youngontop lagi buka Posisi sebagai social media officer Jadi berangkatnya dari social media officer dulu Dan kebetulan karena waktu itu baru lulus Akhirnya nyoba untuk apply Dan ternyata visi company-nya itu bagus banget Jadi emang fokusnya positif untuk nge-develop anak muda Makanya aku tertarik join Youngontop Aku bergabung di Youngontop itu karena Aku ngeliat visi-misinya Yod itu Learn and share Dan aku suka juga belajar kebetulan Mungkin itu salah satu passion aku itu belajar Jadi disini aku bisa belajar Dan aku juga bisa bagiin apa yang aku pelajarin Itu alasan aku bergabung di Yod sih Nah jadi yang dilakuin itu di multimedia designer Pertama kita tuh harus ngebuat Key visual Key visual di sosmed gitu kan Di konten-konten khususnya Jadi kita juga ngebikin key visual Kita ngebikin konten plan-nya dari Dari anak sosmed-nya Anak sosmed-nya bikin konten Kita yang nge-visualin konten tersebut Untuk di-upload ke social media Khususnya di Instagram, Twitter Facebook, Youtube juga kadang-kadang Sama di TikTok kayak gitu Terus selain bikin konten Kita juga sering bikin motion-motion gitu Buat keperluan event kayak Kita bikin bumper-bumpernya Kita bikin lower third-lower third-nya Kita bikin video peningnya kayak gitulah Jadi selain ngebikin motion Bikin konten gitu Multimedia designer di Yon Top itu Juga kita sering buat jadi operator Streaming di event-event di Yon Top Pertama Yang kedua kita juga ngebikin Kita juga syuting Bukan ngebikin Kita syuting video untuk Youtube Untuk keperluan event Keperluan brand Jadi gitu Jadi selain desain Selain ngelit video Kita juga jadi operator streaming Sama syuting untuk video Di Youtube Yon Top Di Yon Top aku udah berkarya Selama kurang lebih Tiga tahun lebih Jadi tahun ini masuk ke tahun keempat Sebagai konten creator Aku ngelakuin banyak sih hal-halnya Walaupun kayak intern di Tumagang Tapi sebenarnya banyak yang di-explore juga Dan dipelajarin di sini Pertama yang pasti Aku nyusun konsep ide Ide-idenya mau bikin konten apa aja Cari-cari referensi juga Di TikTok Di Instagram Bahkan sampai ke platform lain Yang gak berhubungan juga Itu bisa jadi referensi juga mungkin Nah terus Selain cari ide konsep Aku juga nyusun kontennya Dan berpartisipasi langsung Di proses syutingnya Jadi bisa sebagai talent juga Terus selain itu Aku juga lakuin proses editing Jadi abis di-shoot sendiri Terus Videonya aku yang edit juga Terus di-posting deh Sama kalau misalkan udah Terus kalau misalkan ada bingung-bingung nih Karena kita masih magang juga Dan di Yod ini Difasilitasin banget Jadi tim Sospetnya juga Ngebantuin aku banget-banget Kalau misalkan aku kebingungan Mereka tuh feel free banget Buat brainstorm bareng Oke Tantangannya menurut gue itu Banyak banget ya Khususnya Kayak khususnya buat gue Karena gue kan Awalnya kan gue gak ada Sama sekali basic Di desain gitu Enggak kuliah Atau enggak Secara pas itu Gue gak belajar Awalnya Desain itu kayak gimana Dan gue tuh cuman Sekadar hobi aja Jadi tantangan itu Gue kayak ngebuat Suatu ide-ide kreatif Tapi harus gue tuangin Ke bentuk visualnya gitu Jadi gue pernah Saya ada cerita Gue pernah ngebikin video opening Buat event di Yongontop Jadi tuh Pertama-tama gue gak tau nih Mau bikin gimana Cuman karena banyak Masukan dari temen-temen Gue juga banyak liat-liat Video-video di Youtube Contoh-contohnya kayak gimana Dan akhirnya Gue berhasil ngebikin video opening Buat event di Yongontop Pada bulan Juli tahun lalu Kayak gitu Itu proses kreatifnya tuh Sangat-sangat panjang Jadi gue harus Bener-bener nanya Oke ini Nyatuin lagunya Nge-mix lagunya Ngebuat video bumpernya Pokoknya banyak lah Elemen-elemen tergabung Dan menjadi suatu video yang utuh Kayak gitu Oke Yang menarik ya Berkarya sebagai digital content Di Yongontop itu Kita dikasih kebebasan Untuk nge-explore Diri Untuk ngebuat konten Apapun gitu Yang kita suka gitu Gak terlalu banyak guidelines Tapi tentu aja Ada corenya Yang gak boleh Terlalu jauh Untuk tantangannya Aku rasa Bukan cuman di Yongontop ya Sebagai digital content Udah pasti Namanya platform Apalagi khususnya social media Itu kan selalu berkembang Dan berubah Jadi gak ada Satu rumus pasti Untuk ngejalaninnya Misalkan nih Kita udah tau nih Yang bagusnya Kayak gini nih Pengen following audience kita Kayak gini Format konten yang bagus Misalnya kayak gini Tapi belum tentu Kalau kita ngelakuin itu secara Terus menerus Hasilnya juga sama-sama bagus Jadi challenge-nya adalah Platformnya terus berkembang Algoritmanya juga berkembang Dan jadinya kita juga Harus terus Berpikir kreatif Untuk ngehasilin konten-konten Apalagi nih Yang sekiranya bisa Menjangkau lebih banyak audience Sebagai konten kreator tuh Gak melulu enak sih ya Pasti ada tantangannya juga Ada hal-hal menariknya juga Nah kalau tantangannya tersendiri Aku itu orang yang cuek banget Jadi kalau misalkan aku gak suka nih Sama suatu topik Ya aku gak bakalan explore Gak bakalan pelajarin tentang topik itu Gak bakalan kepo-kepoin lah Tapi karena aku jadi konten kreator Harus lebih aware juga kan Sama trend yang ada Mau trend itu kayak apapun juga Yaudah cari tau aja Nah dari situ jadi kayak Oh Lebih aware juga Lebih banyak tau juga Nambah insight juga kan ya Buat kita kalau misalnya punya wawasan luas Kayaknya lebih keren juga Jadinya itu sih Hal yang menariknya Jadi lebih terbuka sama wawasan baru Ya Dasar yang dipunya Untuk menjadi digital content Itu ada banyak ya Mungkin orang mention Dari segi kreatif Harus bisa Misalkan basic nulis Atau basic buat Script video Kayak gitu Itu lebih ke arah teknis Cuman kalau menurut aku Dasar yang paling penting Valuenya itu adalah Satu Mau nyoba banyak hal Karena gak ada rumus pastinya Berhasil disini tuh Formula nya kayak gimana Dan yang kedua Harus konsisten Karena Yang namanya social media Itu ya Kucinya cuman konsisten sih Sekali kita gak konsisten Ya Kerjaan kita sebelum-sebelumnya Bakal percuma aja Hasilnya juga gak akan bagus Nah ini Sebagai content creator itu Sebenernya setiap orang tuh bisa jadi apapun Gak cuma content creator doang Tapi ada satu value yang menurut aku ya Menurut aku pribadi Itu harus dimiliki sama setiap orang Yaitu kemauan untuk belajar Kalau misalnya dia udah mau belajar Dia udah mau coba Pasti dia bisa apapun sih Gitu Dan itu Value eager to learn Harus dimiliki Itu satu Terus yang kedua Kalau content creator Apalagi industri nya Kreatif digital kayak gini Pasti yang paling penting sih Jiwa kreatif Wah banyak banget pengembangan Yang udah gue rasain Yang dulunya gue itu Desain-desain gitu Palingnya desain-desain Content-content Yang ya content-content biasa lah gitu Belum bisa Belum terlalu bisa 3D Terus juga Selesai di bagian motion ya Dulu gue tuh motion jarang banget bikin motion Tapi disini Gue dituntut untuk bikin motion Visual Cuman visual wording biasa Cuman harus bikin motion Motion nya Itu gue dulu Jarang banget Tapi sekarang disini Bener-bener harus bisa Kayak gitu Itu Menurut gue tuh Yang paling scale up lah Bisa dibilang Itu juga dari segi Editing video juga Dulu gue yang edit video Gak terlalu banyak Tapi sekarang disini Gue jadi banyak Bagian edit videonya Khususnya di youtube ya Waktu itu Ngebuat suatu cerita Yang pertama di penggal-penggal Tapi kita Jadiin video yang utuh Seperti itu sih Kalau buat di Perkembangannya Di segi editing Segi desain visual Dan motion Perkembangan yang aku rasain Selama bekerja di Yang On Top Itu banyak banget ya Dari sisi personal Itu Kerja di Yang On Top Karena kita Diberikan kebebasan ya Untuk berekspresi Untuk membuat apapun yang kita inginkan Kepercayaan diri juga tumbuh Terus disini tuh Walaupun kita bekerja Sebagai konten Creator ya Atau digital konten Kita tuh gak Gak nganut gitu Misalnya Ya udah ngerjainnya digital konten aja gitu Kita diberikan kebebasan Untuk ngebantu teman-teman lain Nyoba bidang lain gitu Jadi skill kita pun juga Jadinya meluas gitu Gak cuman lulu Skill digital konten aja Itu sih yang bikin Yang uniknya Kerja di Yang On Top Selama memagang di Yod Aku tuh ngerasa Banyak banget value yang nambah Itu salah satunya Yang eager to learn Walaupun aku jadi Job desknya tadi Aku sebutin juga Kayak mereka tuh Bertanggung jawab Bikin konsep ide baru Dan lain-lain lah Yang berhubungan sama konten aja Dan juga sosmed Tapi Once kamu jatuh ke suatu tempat Kamu ada di suatu tempat Disitu kamu harus Siap nih Kalau misalnya ditawarin Untuk coba hal-hal baru Untuk belajar hal-hal baru Kalau misalkan kamu emang Niatnya dan orientasinya Mau belajar Walaupun kamu gak bisa sekalipun Walaupun kamu buta Sama sekali sama hal itu Kalau misalkan kamu Punya kemauan untuk belajar Pasti bisa-bisa aja Jadi yang pengen gue kembangin Disini gitu Gue pengen banget Bisa modeling 3D Jadi gue pengen ngebikin Mungkin bisa dibilang Animasi Animasi 3 dimensi gitu Yang nantinya bakal ditonton Atau dilihat Sama anak-anak muda Indonesia Buat menginspirasi Goals yang pengen dicapai ya Sebagai digital content Itu sebenarnya gak meluluk-meluluk ya Kalau dari segi matrix Mungkin ada Berapa banyak nih Jangkauan anak mudanya gitu Cuman Lebih dalam dari itu Sebenarnya goalnya cuma satu Yaitu konten positif Yang kita buat Bisa dirasain Sama audiens kita Sama anak muda Bisa At least Merubah pandangan mereka Terhadap suatu hal Atau bahkan bisa Membuat mereka bergerak Sesuai dengan konten Yang kita buat Goals yang pengen aku capai Sebagai intern Digital Content Creator gitu ya Aku pengen Yang pasti gedein lagi Platform social medianya Yang on top Lebih besar lagi Lebih banyak lagi Anak muda yang aware Karena emang goal kita anak muda Jadi aku Pengen anak muda lebih aware lagi Kalau misalnya Yod itu ada gitu Dan Lebih gembranding lagi sih Terus Kalau misalkan banyak anak muda Yang sadar juga Sama adanya Yod Kan Yod itu fokusnya Ke self development kan Jadi Banyak juga anak muda Yang lebih Apa ya Polo pikirnya tuh Gak main-main lagi Polo pikirnya tuh udah berpikir Untuk gimana caranya gue bisa sukses di usia muda Gimana caranya gue bisa bermanfaat buat orang lain Bisa share ke orang lain Bukannya pengen dibagi-bagi terus Bukannya pengen dapet ilmu terus Tapi dia juga pengen bagi-bagi ilmu Gitu Semangat Tentang menyerah Jangan pernah putus asa Karena kalau kita udah niat Pasti bakat tercapai Kayak gue aja Bisa dibilang contohnya Gue dulu Kuliah bukan kuliah desain Cuman jadi guru Ya kan Harusnya jadi guru Cuman karena gue Gak gampang nyerah Gue Tetap semangat Gak putus asa Akhirnya gue bisa bekerja Di hobi yang dulu gue pengen Di bagian graphic design Terus Semangat ya terus Haraman aku untuk anak muda Di Indonesia Untuk bisa lebih berani aja sih Lebih berani menyuarakan pendapat kalian Lebih berani untuk mengambil keputusan Dan yang pastinya Berani untuk mengambil tantangan Dan Berani untuk berubah Yuk saatnya kita maju Harapan aku buat aku Dan juga anak-anak muda lainnya Semoga Semua anak muda tuh gak takut-takut lagi Buat cobain hal-hal baru Gitu Lagi-lagi coba-coba Karena emang masih muda gitu Masih belum tau juga kan Kamu tuh sebenernya 100% Passionnya dimana Gak ada yang tau juga gitu Kita bahkan orang yang udah Ahli atau expert sekalipun Dia gak tau Belum tentu 100% juga kan Di situ Di bidang itu Jadi Gak akan ada hal yang sempurna Gak akan ada orang yang sempurna juga Jadi Yaudah lakuin aja Sesuatu yang emang Belum pernah kamu coba Siapa tau itu cocok buat kamu Dan malah kamu Passionat ngelakuinnya Jadi Ujung-ujungnya jadi Yaudah Jadi tempat buat kamu Cari uang juga kan Gitu Jadi pokoknya Intinya buat anak muda Jangan pernah males Jangan pernah takut Untuk cobain hal-hal baru Walaupun itu misalnya Di bidang yang gak cocok banget Sama kamu gitu Kayak aku nih beda jurusan Terus Kayak jurusannya ngaco banget Itu gak apa-apa Gak apa-apa banget Malah Itu keren kali Kamu bisa self-educate Diri kamu sendiri Dengan gak melulu Berpatok sama Yaudah kalau udah dikamu Setingga Kamu juga bisa explore Di tempat yang lain juga Jangan lupa